Banyak dokumen yang sudah di-scan di Indonesia, tapi belum ada standar yang benar. Mereka selalu pakai scanner yang apa saja. Alhamdulillah kita sekarang sudah bersama Pak Hendrik atau Pak Heng dan Mas Kinanjar untuk membahas tentang sistem kearsipan dan manusia pencetara digital. Ini sebenarnya memudahkan kita untuk mempelajari, mendalami tentang sejarah Nusantara. Pak Heng ini sudah lama bergelut dalam hal sistem kearsipan ini, sehingga kita lebih mudah untuk mengakses informasi, mengakses dokumen, dan lain-lainnya. Yang itu memang sebelumnya sangat susah bagi kita. Pertemuannya Pak Heng ini kita bisa lebih mudah menelusuri tentang asip-arsip maupun manuskrip yang kita butuhkan dalam hal kajian-kajian tentang sejarah Nusantara ini. Banyak manuskrip, banyak asip yang tersebar di berbagai daerah, terutama di Anri. Itu sangat susah kita usuri, tapi di tangan sistem ini, di tangan Pak Heng, kita bisa lebih mudah untuk pelajarinya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang hal ini, sehingga kita bisa memiliki gambaran, sehingga kita bisa meniru dan bisa mengikutinya. Mengelaborasi tentang apa yang kita miliki, untuk kita sistematisasikan, sehingga itu lebih mudah untuk dibaca, teman-teman. Karena sejarah Nusantara ini itu masih butuh sentuhan kita, sejarah Nusantara ini masih banyak sekali yang belum dibicarakan. Kalau beberapa sejarah secara formal di negara kita ini masih terlalu kecil, tapi banyak informasi-informasi yang masih kaya sebenarnya, yang masih kita gali bagaimana masyarakatnya, bagaimana keberislamannya, itu masih banyak yang perlu kita gali. Memaparkan tentang sejarah Nusantara itu secara komprehensif, Pak Heng, saya persilakan nanti dilakukan oleh Mas Ginanjar. Terima kasih banyak Pak Sainul dan Pak Ginanjar juga, untuk invitation untuk hari ini. Nama saya Hendrik Niemeyer, namanya Jerman dari dulu, dan saya dari Belanda Utara, dari Provinsi Groningen. Itu sangat beda dengan Belanda Barat yang orang Belanda, mereka punya bahasa yang beda juga, bahasa saya Anglo-Saxon, dan orang Belanda bicara Belanda. Saya dulu bekerja di Belanda untuk beberapa universitas, di Freya Universitas saya masuk program S3, sama dengan Ibu Nina Lubis di Universitas Pajajaran, sudah teman lama, dan sama dengan Pak Singgitri Slistiono dari Universitas Diponegoro. Saya spesialis bahasa Belanda kuno, dan sejarah protestantisme reformasi abad 16-17, dan saya di Freya Universitas di Amsterdam. Kemudian saya bekerja di Universitas Teologi, Kampen, jurusan Prodi, Misiologi, dan Sejarah Gereja. Pemimpin seperti program khususnya untuk sejarah gereja di Meluku, dan ada dana besar dari Royal Academy of Science, seperti postdoc program. Saya banyak jalan-jalan di Meluku, dan dapat banyak arsip dan dokumen dan surat dari pendeta-pendeta Belanda yang bekerja di Meluku abad 7 dan 18. Dan akhirnya, dari arsip sinode dan arsip gereja lokal di Belanda juga, saya dapat kira-kira 900 laporan dan surat-surat dari kira-kira 200 pendeta Belanda yang bekerja di daerah Meluku, dari majelis gereja di Ternate, dan Ambon, dan Banda. Dan banyak informasi juga dalam korespondensi itu tentang situasi agama logal dan hubungan antara protestantisme dan Islam. Itu sangat menarik. Dan kalau saya lihat 200 tahun sejarah hubungan protestantisme dan Islam, saya bisa bilang sangat namai waktu itu. Tidak ada banyak konflik. Kalau ada konflik, pasti konflik politik. Dan pendeta itu selalu sangat mengrespek teritorium Islam di bawah Sultan Ternate, Sultan Tidore, dan Sultan Bacan di Labuha, dan orang yang lain. Kemudian, saya bekerja di Universitas Leiden, di Center for Non-Western Studies, CNWS. Dan saya masuk program yang lebih besar lagi, namanya TANAP Towards a New Age of Partnership. Dan saya tanggung jawab untuk kira-kira 25 PhD researcher dari seluruh Asia. Dan program itu bekerjasama dengan Nasional Archif di Den Haag untuk inventarisasi kan semuanya arsip VOC yang ada di dunia, di Tanjung Harapan, di Kolombo, Sri Lanka, di Chennai, India, 300 meter, dan di arsip nasional, 2 kilometer. Akhirnya, inventaris arsip VOC selesai tahun 2007, penerbit Brill, publisher di Leiden. Dan kita bisa akses ke kira-kira 500 meter arsip dari Kastil Betavia, yang pusat administrasi VOC di Betavia. Kira-kira 1.500 meter arsip kota Betavia, termasuk 300 meter arsip notariat, penuh informasi tentang orang Indonesia yang tinggal di Betavia waktu itu. 90 persen jumlah penduduk total di Betavia orang Indonesia. Saya tidak tahu persis di mana di arsip, saya hanya lihat dan dokumennya hanya lewat. Tapi ada kontrak, ada orang Banten yang datang di Betavia, di kantor notaris, dan mereka bikin kontrak untuk bangun masjid baru di Banten, kira-kira tahun 1680-an. Dan kontraknya seperti itu. Kami semuanya akan kasih uang untuk membangun masjid di Banten. Dan kalau ada yang tidak hadir hari Jumat, harus bayar denda. Seperti itu. Just an agreement between people of Banten. Tapi yang menarik, mereka datang ke kantor notaris di Betavia, dan tidak di Banten. Karena statusnya dokumen legal cukup aman untuk mereka. Dan mereka bawa dokumen dari Betavia, dari notaris ke Banten. Jadi arsip notariat di Betavia penuh dokumentasi untuk apapun. Pada waktu saya selesai di Universitas Leiden, saya pindah ke Indonesia. Dan saya punya support dari Yayasan Korts di Belanda. Dan saya mulai dengan arsip VOC di Andri, karena sudah ada inventaris. Dan kita sudah bisa masuk, tetapi belum ada akses yang benar. Dan saya mulai di Indonesia pertama kali dengan preservation imaging. Banyak dokumen sudah discan di Indonesia, tapi belum ada standar yang benar. Mereka selalu pakai scanner yang apa saja, dan tidak ada standar untuk preservation imaging. Kalau mau digitalisasi manuskrip, harus ada standar. Karena di masa depan, file yang digital akan lebih penting daripada manuskrip yang fisik. Karena manuskrip fisik nanti dirusak lagi. Jadi berarti depo yang digital, penuh manuskrip digital, akan lebih penting daripada depo yang fisik dengan manuskrip yang fisik. Tetapi berarti juga ada masalah konservasi baru. Konservasi digital di depo. Dan belum ada durable storage solution yang benar. Dan di Andri belum ada juga. Dan saya mulai dengan preservation imaging, dan beli scanner yang paling mahal di Eropa, dari Jerman dan produksinya akhirnya kira-kira seribu dokumen VOC setiap hari. Sekarang ada hampir satu juta halaman asib VOC online di website itu, Sejarah Nusantara.